Halo Assalamualaikum, tak terasa sudah 2 bulan laptop ini saya miliki dan juga gunakan. Cukup mengejutkan bahwa sejauh ini, saya belum berpikiran untuk menjual kembali HP Chromebook 11 G8 ini. Faktanya, malah saya sangat nyaman saat bekerja ringan di laptop ini. Bekerja ringan bagi saya adalah mengetik naskah sembari browsing, chatting, dan juga memutar lagu di latar menggunakan YouTube Music. Saya sendiri melihat beberapa brand menerapkan desain yang cukup senada dengan rubberized finish pada lini Chromebook terjangkau mereka. Yang jelas, ini jadi salah satu faktor kenyamanan saya juga. Nggak takut penyok kalau kepentok, nggak takut gores, ya pokoknya kayaknya laptopnya nggak manja gitu lah. Selain memang karena harganya yang terjangkau, membuat saya bisa sedikit lebih careless. Selidik punya selidik, konon finishing lembut begini ditujukan agar lebih kids friendly ternyata. Dimensinya pun tergolong kompak. Selain karena layarnya yang hanya 11 inci, laptop ini cukup tipis dan sangat ringan dengan bobot 1,32 kg saja. Ya, layar bisa jadi deal breaker bagi banyak orang. Selain dimensi kecilnya mungkin kurang nyaman buat bekerja lama, terutama bagi yang sudah huzur. Lalu, bezelnya cukup tebal, buat level harganya sih wajar ya. Namun, yang paling terasa kurang adalah reproduksi warnanya. Jadi, kalau kamu bekerja sebagai desainer, mungkin skip aja langsung kali ya. Karena panel TFT LCD ini sebatas nyaman buat browsing atau mungkin YouTube-an saja. Coba kamu bayangkan saja layar tablet 1-2 jutaan. Seperti itu kira-kira dengan resolusi WXGA alias 1366x768 pixels. Viewing angle-nya juga cukup sempit karena dilihat dari pinggir sih warnanya sudah banyak berubah. Yang jelas, saya tak bisa enjoy nonton Disney Hotstar di laptop mini ini. Pakai native apps, tampilannya fullscreen namun tetap portrait dan tak memenuhi layar. Sementara saat pakai web, waktu fullscreen itu navigation bar-nya nggak bisa hilang tuh. Jadinya cukup terganggu. Sementara video.com tak muncul di Playstore-nya, namun aman buat diakses via web. Betul, Chromebooks ini adalah sejatinya laptop berbasis Linux dengan ekosistem Google yang sudah tertanam di dalamnya. Ada Playstore, ya. Jadi bisa install aplikasi-aplikasi Android yang mendukung meski kadang ada aplikasi yang muncul sebagai Windows Vertical. Ada yang ukurannya bisa diatur dengan dinamis dan ada juga yang ke-ke harus fullscreen. Tapi isinya, portrait saja di tengah kayak game dan juga Disney Hotstar tadi. Ya, tergantung dari developer aplikasinya sih. Seberapa fleksibel dia bikin layout-nya. Buat mereka yang biasanya buka laptop, lalu buka browser, sosmed, dan streaming saja, ini sudah sangat cukup rasanya. Skenario pekerjaan saya sebagian bisa di-cover oleh laptop ini, tentunya tidak termasuk bagian video editing, ya. Selain tak biasa mengedit pakai aplikasi mobile, saya rasa dapur pacu laptop ini kurang mendukung juga buat itu. Storage-nya saja hanya 32GB. Jadi sebaiknya kita bekerja secara teen client dan mengandalkan cloud storage. Selain itu, prosesor yang digunakan adalah Intel Celeron N4020 Dual Core dengan grafis Intel UHD 600 dan RAM 4GB. Untungnya, Chrome OS bisa berjalan smooth dengan setup jeruan seperti itu. Saya rasa dengan spek yang sama, saya tak akan bisa enjoy jika harus menggunakan Windows, ya. Sejatinya, Chromebook ini banyak ditujukan untuk kebutuhan edukasi. Buat anak sekolah, meski mungkin kebutuhannya menurun sejak sekolah-sekolah mulai dilakukan tetap muka lagi. Kadang juga, hambatannya adalah dari kurikulum atau materi yang diberikan pengajar yang terlalu Windows-oriented. Mungkin ini penyebabnya harganya juga jadi cenderung turun. Padahal, tadinya saya mengira ini akan jadi rebutan dan setidaknya harganya naik menembus 3 juta rupiah. Namun, prediksi saya salah pemirsa. HP Chromebook 11 G8 ini saya beli di angka 2,8 juta. Sekarang, sudah bisa dibeli di harga 2,5 juta rupiah saja. Satu alasan tambahan buat tak menjualnya kembali karena ya doki banyak. Tapi selain itu, asli saya bisa bekerja sambil menikmati hiburan di laptop ini tanpa khawatir sama charger. Baterainya tergolong super awet, di mana klaimnya laptop ini bisa digunakan 10 jam non-stop. Alasan lainnya adalah portsnya yang cukup lengkap di level harganya nih. Dua buah USB Type-A dan juga dua buah USB Type-C semuanya versi 3.1 Gen 1. Dan yang Type-C itu support power delivery dan juga display output ya. Ada slot microSD buat kamu tambah storage, lalu ada jack audio 36mm combo, dan terakhir ada Kensington lock. Loadspeakernya juga usable, powernya cukup dengan detail dan karakter yang proper. Sebetulnya, alasan terbesar saya menyukai laptop ini adalah keyboardnya yang empuk dan nyaman digunakan mengetik. Yang mana mengetik ini jadi pekerjaan utama saya di laptop ini. Meskipun memang, saya merindukan tombol home and page up dan page down jadinya. Tapi bagi saya, saat ini mengetik naskah di luar meja kerja, sekarang saya langsung mencari Chromebook ini. Sudah tak lagi mencari-cari tablet dan keyboardnya atau laptop saya yang lain yang lebih besar. Kalau mengetik, sudah nyaman sama Chromebook ini. Apalagi, ternyata kita bisa gunakan smartphone Android kita untuk smart lock ya. Jadi laptop ini akan terbuka kuncinya selama smartphone kita ada di dekatnya. Integrasi Pondhub juga ternyata cukup dalam, di mana kita bisa melihat status sinyal dan baterai, hingga semua notif yang masuk ke ponsel Android kita di Chromebook ini. Atau juga, kalau kamu mau melihat tab terakhir yang kita buka di Chrome browser di ponsel kita, itu juga bisa. Dua hal yang belum pernah saya coba langsung adalah menghubungkan laptop ini ke monitor menggunakan kabel Type-C ya, dan juga belum pernah mencolokkan kabel printer dan mencoba mencetak dokumen. Untuk monitor, saya tidak merasa perlu ya, karena tujuan penggunaan Chromebook ini kan memang untuk mobilitas. Meski mungkin, sebagian orang akan butuh buat presentasi dan juga colok proyektor. Sementara, printer kabel sih harusnya tinggal colok ya, dan saya tak tahu kenapa Chromebook saya ini belum bisa mendeteksi wireless printer di rumah saya, padahal dari merek yang sama. Kini, tersisa satu pertanyaan dalam menak saya, haruskah saya mencari Chromebook lain dengan layar yang lebih bagus? Tapi, ah kalau misalkan harganya menembus 5 juta, gara-gara layarnya bagus, rasanya pasti sudah berbeda ya, dan tak akan merasa se-worth it ini lagi. Sedikit tips, kalau kamu terbiasa bekerja pakai tablet Android, Chrome OS ini bakal mudah banget buat diadaptasi. Bahkan, lebih nyaman dengan keyboard-nya dan juga touchpad-nya ini. Meski memang yang ini tak punya layar sentuh ya. Atau, kalau kamu lebih banyak berkutat dengan browser di laptop Windows kamu, Chromebook juga rasanya bisa menggantikannya. Tapi tidak, buat kamu yang biasa edit video di laptop, buka AutoCAD, bikin desain di ilustrator, atau pakai aplikasi-aplikasi khusus dari kantor kamu yang bukan web-based. Jangan maksa ya. Sip, demikian cerita saya dengan laptop Chromebook pertama saya, ternyata bikin betah ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Hatur Nuhun udah nonton, dari Kota Cimahi, Aagwagun pamit nundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.